Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Selamat berjumpa kembali dalam Sapaan dan Renungan Pagi GKI Salat 3 hari ini Selasa 22 Juni 2021 Bersama saya Endang Suryani Sebelumnya kita mohon pimpinan Tuhan di dalam doa Mari kita berdoa Bapak kami yang di surga, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas hari baru yang Tuhan anugerahkan kepada kami Kami bersyukur juga atas penyertaan dalam mengistirahatkan badan semalam Boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan segar Sebelum kami beraktivitas, kami rindu untuk bersaat teduh, membaca dan merenungkan firman Tuhan Bersadalah kami siap untuk mendengarkan Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Bapak ibu, saudara-saudari yang terkasih Tema renungan pagi ini adalah Janganlah takut Bacaan diambil dari kitab Yesaya pasal 43 Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7 Saya akan membacakan ayat yang ke-5 Yang demikian firmannya Janganlah takut Sebab aku ini menyertai engkau Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur Dan aku akan menghimpun engkau dari barat Bapak ibu, saudara-saudari yang terkasih Dalam hidup ini banyak pengalaman yang dapat meredupkan pengharapan kita Dalam situasi yang sulit saat ini Kita menghadapi pandemi COVID-19 Dalam ketidakpastian Sampai kapan kesusahan ini akan berlangsung Dan kapan situasi ini akan baik kembali Kita menjadi takut, cemas, sedih, dan khawatir Padahal semua perasaan itu hanya memperkeruh keadaan Ketakutan juga dialami oleh bangsa Israel pada waktu pembuangan di Babil Ada kegamangan untuk dapat melewati proses demi proses penderitaan Sebagai orang buangan Mereka terus berharap Kapan semua akan berakhir? Di saat itulah firman Allah datang kepada mereka dan berkata Janganlah takut Sebab Tuhan adalah Allah yang menebus mereka Janji-janji Allah diberikan kepada mereka Dalam penderitaan mereka Allah menyatakan bahwa Dia hadir dan menopang mereka Dan Allah pun berjanji Akan melepaskan mereka dari kekuasaan Babil Tuhan sanggup melakukannya Karena dia berkuasa dan berdaulat atas kehidupan umatnya Sekali lagi Tuhan berfirman Janganlah takut Allah menyatakan janjinya kepada umat Israel Agar mereka mengarahkan pengharapan mereka kepadanya Yang telah menyertai dan menyatakan keajaiban demi keajaiban Kepada nenek moyang mereka Allah berjanji akan memulihkan umatnya Penyertaannya turun temurun Umat Allah berhasil melampuhi Karena Allah mereka ialah Tuhan penebus Yang beserta dengan umatnya Masihkah kita bergilanyut dengan perasaan takut Sekalipun perjalanan hidup ini berat Allah berkata kepada kita Janganlah takut Kita harus melewati masa pandemik ini Dan berproses di dalamnya Dengan pengharapan yang utuh Percayalah kepada kemahakuasaannya Hingga akhirnya dapat melewati bersama dengan Tuhan Amin Mari kita tutup dengan doa Terima kasih Tuhan atas firmanmu Yang mengingatkan kami Janganlah takut Ajarkan kami dan mampukan kami Berproses untuk melewati Dan percaya kepada kemahakuasaannya Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Selamat beraktivitas Tuhan memberkati